Sebenarnya bukan hanya BTS dan juga Blackpink saja yang memiliki solo stun Semua grup si Sunmi ini lebih memilih SM ketimbang JYP Alasannya adalah karena... Hai guys, I'm Yusul Kim, welcome back to my channel Nah gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja Pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up Oke, hari ini kita akan membahas mengenai fenomena dari solo stun yang makin lama, makin marak terjadi di kalangan para penggemar Dan yang kedua adalah mengenai Sunmi Yang mana Sunmi ini merupakan mantan member dari Wonder Girls yang sekarang sudah bersolo karir Nah baru-baru ini dia itu mengungkapkan bahwa dia itu kayak pengen lebih memilih SM Entertainment ketimbang JYP Kok gitu sih? Padahal dia dulunya atis JYP Kok malah milih SM? Bah, tahan dulu Sebelum kita bahas itu bersama-sama Pastikan dulu untuk bantu perekaman channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman Kpop Wars yang lain Tanpa bahasa-basi lagi langsung aja yuk kita bahas bersama-sama Nah sehingga untuk hari ini kita akan membahas mengenai fenomena dari solo stun di kalangan para penggemar yang makin marak terjadi Dan buat yang belum tahu apa itu solo stun Jadi solo stun ini biasanya kayak nge-stand satu member aja di dalam grup tersebut Dan biasanya mereka ini tidak menyukai member yang lain Meskipun begitu mereka ini tidak membenci member yang lain gitu guys Beda lagi nih guys sama si Agai Kalau Agai kan biasanya dia itu nge-pay sama satu atau nggak beberapa member dari grup tersebut Dan biasanya mereka ini dikarenakan tidak nge-stand member-member yang lain Mereka ini akan lebih nge-benci member-member tersebut Jadi biasanya solo sama Agai ini kayak 11-12 gitu Yang membedakannya adalah bagaimana perilaku mereka Kalau perilaku mereka udah kebentuk yang berujung pada kebencian Maka mereka dikategorikan sebagai Agai bukan solo stun lagi Nah sebenernya untuk solo stun sendiri itu ada beberapa hal yang nge-buat kita kayak gerah sama tingkah dari solo stun Kenapa? Karena biasanya solo stun ini lebih menunjukkan sifat yang egois Egoisnya adalah dia itu pengen gitu Artisnya ini lebih kayak dijunjung tinggi Artisnya ini lebih kayak di-up oleh pihak agensi Jadi biasanya ketika mereka melihat artisnya ini mungkin mendapatkan line yang sedikit Atau mendapatkan ketidakadilan dari pihak agensi Mereka akan memprotes hal tersebut Sebenarnya hal itu baik-baik saja Karena sebenarnya para penggemar itu pasti ingin yang terbaik untuk para artisnya Tapi guys dikarenakan ke-egoisannya ini Para solo stun ini kayak gak sadar gitu loh guys Bahwa apa yang mereka lakukan itu buruk gitu Buruknya apa nih? Karena itu juga akan berdapat kepada member yang lain gitu Karena mereka biasanya yang awalnya cuma solo stun doang Men-support member tersebut Dikarenakan ada member yang lain yang menurut mereka lebih kayak di-support oleh agensi Ataupun yang sebagainya Mereka nanti akan ngekritik idol tersebut Jadi secara tidak langsung mereka ini kayak merambat gitu loh guys Dan berbicara mengenai solo stun Ada dua grup yang terkenal akan solo stunnya yang banyak Yang pertama adalah Blackpink Blackpink ini emang terkenal banget Memiliki penggemar yang ot-ot-an atau solo stun itu emang terkenal banget sih Salah satu contohnya adalah kita lihat aja Apa yang terjadi pada saat era ice cream Itu menurut aku era yang bener-bener gak bisa dilupakan sih Karena pada saat itu ada war antar penggemar gitu Kenapa mereka war? Karena disini para penggemar itu menganggap Line distributionnya itu tidak adil Jadi ada member yang mana member ini kayak mendapatkan banyak sekali line distribution Sedangkan member yang lain ini sedikit kayak gitu Nah dikatakan hal itu banyak sekali dari para penggemar yang waktu itu memprotes agensi Dan gak hanya memprotes agensi saja Tapi ada yang memberikan kritikan pedas kepada member yang mendapatkan line yang banyak Hal itu dapat kita lihat bagaimana postingan-postingan di Instagram Dari idol tersebut yang mana disana itu sudah dipenuhi dengan hate-hate comment Jadi sebenarnya mereka ini itu tidak kita kategorikan sebagai solusan lagi Tapi mereka ini sudah menjadi seorang agai Dan gak hanya bleeping doang sih sebenarnya Tapi ada juga BTS Nah seperti yang udah kalian tahu ya Berdasarkan analisa dari The Leading Investment and Security Mereka mengatakan bahwa oh kayaknya kemungkinan di tahun 2022 nanti Para member BTS itu akan wamil bareng gitu Karena di saat itu Sog Jin kan udah mau mendaftar wamil nih Usianya juga udah pas kok untuk wamil Dan buat kalian yang bertanya Jin kan seharusnya wamil sekarang ya Tapi kok dia gak wamil-wamil? Gini guys BTS itu dapat penunda waktu wajib pilih mereka Kenapa mereka dapat penunda? Karena mereka sendiri itu udah mendapatkan rekomendasi Dari Menteri Parwisata dan juga apa ya Lupa aku Intinya di kanak-kanal itu Mereka ini dapat melakukan penundaan terhadap wajib militer mereka Berdasarkan undang-undang mengenai wajib militer yang telah direvisi Di kanak-kanal itulah Kemungkinan di tahun 2022 nanti Si Sog Jin ini akan mendaftar untuk melakukan yang namanya wajib militer Nah di kanak-kan si Sog Jin ini mendaftarkan wajib militer Pihak dari analisa tim leading investment and security Itu berpendapat bahwa Oh kayaknya semua member dari BTS itu kayaknya wamil bareng deh Soalnya Sog Jin mulai tahun depan itu udah mulai daftar untuk wajib militer Karena seperti yang kalian tahu BTS ini kan selalu bareng Kesini bareng Kesitu bareng Jadi brand ambassador juga bareng Jadi pastinya Pas wamil mereka itu juga bareng-bareng Begitulah menurut penelitian Dari tim analisa investment Dan juga security Jadi setelah melihat berita itu Banyak sekali dari para penggemar disini yang kayak seneng gitu ya Oh kayak seneng dong Karena BTS kan wamil bareng gitu Kalau mereka wamil bareng Nanti mereka pergi sama-sama Yaudah Kembali bersama-sama Beda lagi nih Kalau mereka itu wamilnya one by one Nanti kita itu kayak lama banget nunggu Lama banget nunggu ya Itu kapan comeback sih sama-sama Tapi ternyata guys Tidak semua penggemar itu senang dengan berita tersebut Ada dari penggemar disini yang merasa kayak Ah jangan baru-baron dah Satu-satu aja gitu Supaya kita juga bisa melihat aktivitas solo dari para membernya Karena selama ini kan member-membernya juga Jadi solo stand Ayo dong kita itu harus support semua member dari BTS Nggak boleh solo stand kayak gini Kalau mereka mau wamil bareng yaudah Kita support bareng-bareng Jangan nyuruh mereka one by one Jangan seperti itu Dan dikarenakan mereka ini udah gerah Melihat apa yang dilakukan oleh para solo stand ini Para penggemar yang lain itu udah mentrenikan hashtag Solo stands out Yang mana tagar ini ditujukan kepada solo stand Supaya mereka ini dapat berpikir lebih jernih lagi Dan mulai dari sekarang itu harus men-support semua member dari BTS Kalau mereka wamil bareng yaudah Dukung wamil bareng Nggak boleh protes gitu dan nyuruh Mereka itu wamilnya one by one Dan berbicara mengenai solo stand Lebih lanjut lagi Kenapa sih ada yang namanya solo stand Sebenarnya ada banyak alasan kenapa solo stand ini dapat muncul Alasan yang pertama adalah Dikarenakan orang-orang itu kan memiliki selera yang berbeda Dan dikarenakan mereka ini memiliki selera yang berbeda Punya pikiran yang berbeda Ini yang membuat mereka kalau nge-stand suatu grup Itu nggak bisa semuanya disukain Jadi mereka itu biasanya akan memilih satu atau nggak dua orang saja Yang mana orang ini menurut mereka itu kayak lebih menarik hati mereka Apakah itu berdasarkan visual atau berdasarkan talent mereka Alasan yang kedua adalah dikarenakan grup tersebut besar Kita tadi melihat bahwa yang paling banyak Atau yang terkenal dengan solo stand yang banyak adalah Blackpink dan BTS Karena Blackpink dan juga BTS Itu merupakan grup terbesar saat ini Mereka adalah The Biggest Girl Group dan juga Boy Group Nggak hanya di Korea saja Tapi nama mereka itu juga sudah besar banget di dunia Jadi dikarenakan mereka ini adalah grup yang besar Of course mereka itu punya penggemar yang banyak Nah penggemar-penggemar dari mereka ini itu juga tipenya beragam-ragam Ada yang nge-stand semua member Dan ada juga yang nge-stand satu atau nggak dua member saja Jadi dikarenakan penggemar dari grup tersebut itu udah banyak banget Hal ini yang ngebuat solusan ini kayak lebih mencolok gitu loh guys Karena apa gitu? Karena kalau ada permasalahan yang kecil seperti ini Pasti langsung terangkat Sebenarnya bukan hanya BTS dan juga Blackpink saja yang memiliki solo stand Semua grup di industri K-pop aku rasa itu juga memiliki solusan masing-masing Tapi kenapa solo stand dari grup-grup lain itu tidak ter-up? Mungkin jumlah penggemarnya itu tidak sebanyak jumlah penggemar dari Blackpink dan juga BTS Alasan yang ketiga adalah dikarenakan para membernya disini populer Nah cinggu itu adalah alasan kenapa banyak sekali dari para penggemar BTS dan juga Blackpink itu yang kayak solusan Itu adalah alasan menurut aku secara pribadi berdasarkan analisa yang telah aku lakukan Kalau kalian sendiri bagaimana? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Intinya adalah kalau kalian itu mau menjadi solusan silahkan Jadi solusan aja gak apa-apa Tapi jangan sampai dikarenakan keegosian kalian nanti Kalian itu berubah menjadi agai Si penggemar yang kayak mengerikan juga Oke? Don't be like that That's not good Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas mengenai Sony Jadi Sony ini guys pada tanggal 23 April lalu KBS ini kan telah merilis nih preview untuk episode 24 April dari reality show terbaru mereka Come Back Home Yang menampilkan Ryan dan juga Sony Yang awalnya merupakan bagian dari TYT Entertainment Nah buat yang belum tau Sony ini dulunya adalah mantan member dari Wonder Girls Jadi Wonder Girls ini itu merupakan girl group yang besar banget Besar banget guys Sampai viral mereka dengan lagu Nobody nobody want you Nobody nobody want you Dan untuk Ryan sendiri Dia ini juga merupakan mantan artis dari JYP Entertainment Dia itu keluar dari JYP pada tahun 2007 Dan sekarang sih udah mendirikan agensinya sendiri Namanya adalah Rain Company Dan Rain Company ini itu telah mendebutkan boy group baru Namanya adalah Cheaper Aku sih belum terlalu ngikutin Cheaper Tapi kemarin udah ngelihat bagaimana sekilas Dan bagus sih menurut aku secara pribadi Nah meskipun mereka ini udah keluar dari agensi ya Baik Sony maupun Rain itu masih menjalin hubungan yang baik bersama dengan JYP Kenapa aku dapat menyimpulkan hal tersebut? Karena kalian dapat lihat sendiri Meskipun mereka sekarang udah keluar dari agensi JYP Mereka itu kerap kali melakukan yang namanya kolaborasi bareng Namun nih guys dalam episode itu Sonmi ini mengatakan gitu Bahwa sebelum debut ya Sebelum debut nih guys Aku itu kayak lebih suka sih sama SM Entertainment Dan aku itu lebih kayak milih masuk SM Entertainment Ketimbang JYP Entertainment Tau gak sih alasan kenapa si Sonmi ini lebih memilih SM ketimbang JYP? Alasannya adalah karena dia itu pengen kayak Boa Jadi Boa ini merupakan artis solo dari SM yang sukses banget Dia itu gak cuma sukses di Korea saja Tapi suksesnya di Jepang Dan aku juga udah ngelihat bagaimana kekaguman dari para orang Korea Terutama para calon-calon trainee yang ingin menjadi idol Kpop terhadap seorang Boa Banyak sekali dari mereka yang kayak terinspirasi gitu loh guys dari Boa Karena Boa ini dari kecil itu udah sukses Mereka itu pengen kayak Boa gitu loh Semua orang pengen menjadi kayak Boa Tapi balik lagi untuk menjadi seorang Boa itu tidak mudah Karena Boa juga kayak apa ya Meninggalkan masa kecilnya untuk bekerja di usia yang sangat-sangat masih muda Dan gak heran sih kalau Boa sampai sekarang itu menjadi legend Jadi karena hal itulah nih guys Sonmi itu pengennya sih waktu itu ya masuk ke SM gitu Ketimbang JYP Karena JYP sendiri sih mungkin tidak terlalu fokus ya Untuk mengelola artis solo-nya Dan mereka ini menurut aku secara pribadi Lebih fokus untuk mengurus grup ketimbang artis solo Karena kalau mereka emang mau fokus mengelola artis solo yaudah gitu Pasti udah banyak banget solois-solois yang akan mereka debutin gitu Terutama mereka ini punya banyak sekali talent-talent yang cocok banget nih Untuk menjadi seorang solois Misalnya nih kayak TWICE TWICE kan ada Jihyo, ada Nayeon, ada Jonghyun, ada Mina juga Intinya banyak banget itu semuanya bisa kok didebutin menjadi soloist oleh JYP So sekarang udah tau kan apa alasan dibalik Sonmi yang mengatakan bahwa Kenapa dia itu pengen lebih masuk ke SM Entertainment ketimbang JYP Yaitu dikarenakan alasannya pengen bersolo karir dan juga menjadi artis solo seperti Boa Oke cikgu sekarang aja ya untuk hari ini aku mohon maaf Kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah See you next time di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Yang puasa semangat ya Fighting, fighting Chew it up baby, chew it up baby Jom nauhi malay